Hehehehehe Berikut pernyataan Haji Tatang Soneta Saya tidak pernah belajar atau sekolah secara khusus untuk menjadi teknisi Semua otodidak saja Sebelum menjadi teknisi panggung Soneta Saya salah satu teknisi di grup band Gatblesnya Ahmad Albar Karena Gatbles tahun 1974 mulai jarang manggung saya mengundurkan diri Dan setahun kemudian bertemu Pak Haji Beliau menawarkan saya untuk menjadi teknisi Soneta dan saya menerima tawaran itu Saat itu alat-alat Soneta baru dua becak Banyaknya bandingkan dengan tahun 1983 yang sudah satu pesawat Hercules banyaknya Enam jam sebelum pentas saya dan tim sudah harus berada di lokasi untuk setting alat Saya dibantu adik saya, Nanoy dan anak saya Andri Saya bertanggung jawab untuk kelancaran pentas Soneta Pak Haji itu sangat perfect dan telinganya tajam sekali Pemasangan mic terbalik kiri dan kanan saja beliau tahu Terkadang sudah merasa lelah juga, mau istirahat saja Tapi Pak Haji melarang, bahkan sambil bercanda beliau bilang Sampai mati ente di sini tang Berat juga ninggalin Soneta, sudah kaya keluarga sendiri Pengalaman yang tidak bisa saya lupakan saat pentas di Senayan tahun 1979 Ketika mau nyanyi lagu Insya Allah Saat mengambil mic Pak Haji bergetar terkena strum yang mengalir pada tiang mic Untung WMP cepat ambil langkah penyelamatan menendang tiang mic tersebut Saya sangat merasa bersalah Susah juga untuk menuduh ada sabotase dari pihak luar Karena setelah kejadian semua alat saya cek dalam kondisi normal Dua hari saya tidak bisa tidur setelah kejadian tersebut Saya bangga menjadi bagian dari sejarah perjalanan karir Pak Haji dan Soneta Group Terima kasih telah menonton Teman-teman, mohon kesediannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin